. Dalam suasana penuh sukacita, Uskup Diosis Amboina, Monsignor Senomutra, merayakan ulang tahun Episkopal yang kedua di Ohoidisuk pada hari Minggu, 28 April 2024. Perayaan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dan pejabat, di antaranya Penjabat Sekda Malra yang mewakili Penjabat Bupati Malra, Forkopimda, Asisten Tiga Kantor Bupati Malra, Pimpinan OPD, Anggota DPRD Malra, Bupati Malra Periode 2018-2023, para bakal calon Bupati Malra, Fikjen Keuskupan Amboina, Wakil Uskup Kei Kecil dan Kota Tual, Pastor Kuasiwain, para pastores, suster, Dewan Stasi Kuasiwain, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutan Penjabat Bupati Malra, yang dibacakan oleh Penjabat Sekda Malra, Insinyur Nicodemus Ubro, menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan atas dedikasi Monsinyur Senomutra, dalam memimpin umat di Keuskupan Amboina. Ia juga mengapresiasi Bapak Uskup yang telah menjadi contoh dan teladan untuk melayani setulus hati, tanpa membeda-bedakan dan tanpa pamrih dalam karya pelayanan di Keuskupan Amboina. Atas nama Pemerintah Daerah, saya ucapkan selamat atas peringatan dua tahun tabisan Episkopal yang mulia, Monsinyur Senomutra. Sungguh ini merupakan kebegian dan sekaligus kebenggan bagi segenap Pemerintah Daerah dan masyarakat Maluku Tenggara, kebenggan bagi semua orang keing. Bapak Uskup yang mulia telah menjadi contoh dan teladan untuk melayani setulus hati, dan melayani tanpa membeda-bedakan dan tanpa pamrih, karya dan pelayanan yang ditunjukkan oleh Bapak Uskup di seluruh wilayah Keuskupan Amboina telah menjadi simbol pemersatu dan simbol toleransi. Untuk itu sekali lagi, saya ucapkan selamat atas peringatan rahmat tabisan ini dan sekaligus mengajak seluruh umat untuk sentiasa mendoakan Bapak Uskup dalam seluruh karya dan pelayanan beliau di seluruh wilayah Keuskupan Amboina. Di sempatan ini pula, atas nama Perdita Daerah, saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan serta doa dan perkhidmatannya yang diberikan Bapak Uskup untuk mendorong kemajuan di Kabupaten Maluku Tenggara. Kami menjadi sungguh masih banyak hal-hal yang perlu kami kerjakan dan akan kami hadapi di depan. Banyak pula rencana dan harapan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik. Semua itu hanya dapat terwujud jika ada persatuan dan ada dukungan dari semua pihak. Kita bersekur karena Bapak Uskup dalam karya dan pelayanan selam ini sudah memberikan begitu banyak perhatian dan dukungan kepada Maluku Tenggara. Sementara itu, Uskup Diosis Amboina, Monsinyur Senomutra, dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas dukungan yang diberikan oleh umat dan masyarakat. Beliau berharap agar kedepannya dapat terus memperkuat persaudaraan dan pelayanan di tengah-tengah umat. Jadi terima kasih banyak memang untuk umat katolik maupun umat beragama. Dan selama dua tahun ini saya mencoba untuk membangun apa yang tadi ditampilkan relasi dengan pemerintah dimanapun saya kunjungi maupun umat pimpinan umat beragama. Tahun lalu saya bawa mereka ke sebelas kabupaten kota di provinsi Maluku ini dan juga di Maluku Utara. Pantaslah pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang banyak-banyak pertama-tama kepada umat di Suk tentunya yang secara luar biasa malam hari ini mengacarakan acara hut Episkopal yang sangat luar biasa di alam yang terbuka dengan suasana yang penuh persaudaraan dan kekeluargaan. Terima kasih banyak bersama Pastor Pak Roki tentunya Bapak Ketua Panetia Pak Hen yang sangat luar biasa walaupun ya dia todong sembarangan orang untuk termasuk Pak Kenny dia todong juga Kenny, Charlie semua dia todong. Tapi luar biasa ya malam hari ini sungguh luar biasa untuk apa yang Anda lakukan. Terima kasih banyak umat di Suk. Terima kasih juga kepada pemerintah pokoknya dari pejabat Bupati pejabat Sekda dan semua jajarannya atas dukungan atas kerjasama atas segala sesuatu yang Anda buat di hari-hari yang lalu maupun hari ini sehingga kita dapat bertemu di acara ini. Terima kasih juga kepada para toko adat toko masyarakat toko politik yang malam hari ini hadir di acara ini. Dan terima kasih kepada semua saja semua pihak yang telah hadir pada malam hari ini tamu undangan dan semua dengan cara-cara yang istimewa membuat malam ini menjadi malam yang menyenangkan. Saya membawa Anda semua dalam doa-doa saya semoga Tuhan memberkati Anda semua. Perayaan ini menjadi simbol dari semangat kebersamaan dan kerukunan yang terus dibangun di Keuskupan Amboina. Monsinyur Senongutra yang telah memimpin selama dua tahun dikenal dengan komitmennya dalam membangun toleransi dan persaudaraan antarumat beragama. Acara ini diisi dengan berbagai atraksi tari, drama dan lagu yang menunjukkan kekayaan budaya dan keimanan umat Katolik di Maluku Tenggara. Perayaan ulang tahun Episkopal Monsinyur Senongutra ini menjadi momen yang bersejarah dan menginspirasi banyak orang untuk terus berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang damai dan harmonis. Tim Diskom Info Maluku Tenggara melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.